Pemirsa Wakil Wali Kota Jambi Maulana memimpin apel para aparatur sipil negara di lingkup pemerintah kota Jambi pada Senin 5 September 2022 bertempat di lapangan balai kota Jambi. Senin 5 September 2022 Wakil Wali Kota Jambi Maulana memimpin apel pagi para aparatur sipil negara di lingkup pemerintah kota Jambi. Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan bahwa apel kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah kota Jambi dalam beberapa kegiatan selama bulan Agustus. Selain itu, Wakil Wali Kota Jambi Maulana juga menyampaikan bahwa saat ini kota Jambi sedang menghadapi inflasi, sehingga dirinya meminta agar para OPD di lingkup kota Jambi dapat lebih memperbanyak lagi kegiatan dan program-program yang akan dibuat. Memberikan arahan-arahan penting, yang pertama untuk kita mengapresiasi pelaksanaan peringatan 17 Agustus di tingkat kota berjalan dengan sukses, dan ini terakhir membagikan hadiah kepada kabang lombongan domino. Dan kegiatan-kegiatan ini juga diteruskan sampai ke tingkat kesambatan kurang sampai tingkat FD, semuanya berjalan dengan beria, masyarakat sangat antusias, banyak juga yang ada pameran BKM dan sebagainya ini sangat positif untuk mendorong pembunan ekonomi. Kemudian yang kedua juga saya menekankan bahwa kita sekarang menghadapi inflasi, maka kita semua harus bergerak, satu untuk meningkatkan daya di masyarakat, sehingga program-program di OPD harus segera kita laksanakan, tidak ada penundaan-penundaan, sehingga bisa menjadi stimulus ekonomi. Kemudian juga bantuan-pantuan, baik yang dari PISAT, yang bersumber dari APBD akan segera dilaksanakan, termasuk ke antisipasi untuk social sentinet, untuk dicari pengaman sosial apabila diperlukan, tapi sejauh ini alhamdulillah daya beli masih mampu menjangkau harga-harga yang ada di pasar. Terima kasih telah menonton!